Meta News, Kelurahan Nusuhan Kecamatan Banjar, Sarisolo, melakukan uji coba pelayanan masyarakat hingga malam hari. Langkah ini untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat yang membutuhkan dalam mengurus berkas-berkas kependudukan. Lurah Nusuhan Arik Rahmadani menjelaskan, uji coba pelayanan selepas jam kerja ini sudah dimulai dari 28 Agustus 2023. Arik mengatakan ide ini bermula dari jumlah warga nusuhan yang membutuhkan pelayanan administrasi. melaksanakan pelayanan dan juga jam malam. Jadi sebenarnya ini terusan dari Kecamatan Banjar, Sarisolo, karena jam lebih peteng, itu ternyata berjalan panjang. Kemudian kita mengadopsi di sini dengan adanya pelayanan malam administrasi pelurahan. Dimulainya kita lancar kemarin tanggal 28 Agustus. Agustus, oh baru mulai pembarin. Yuda, salah seorang warga nusuhan mengaku sangat terbantu dengan dibukanya pelayanan kependudukan malam hari. Bagi saya yang, kan saya juga manda, dari pagi sampai sore, waktu yang saya punya kan sore ini. Jadi menjelang malam cukup membantu. Saya diimpulkan dari Kecamatan RU-nya, oh ini buka sampai jam 7, itu dipercaya. Karena saya juga harus menikuti SKS dari kampus. Jadi harus misalnya dari pagi sampai kemudian 8 jam, seperti live-nya pekerja, kantoran. Cuman bedanya kan kita di lapangan. Ini saya sedang mengurus domisili di Kelurahan Nusuhan. Yuda yang tengah mengurus keterangan domisili ini mengatakan, ia mendapat informasi soal pelayanan malam administrasi Kelurahan Nusuhan ini dari Ketua RW-nya. Demikian saya Sesa Klarissa menyampaikan untuk Meta News.